Nah saudara-saudari yang terkasih, kita bisa bertanya kepada Tuhan, apa itu sebenarnya yang Tuhan harapkan, yang Tuhan impikan atas hidup berkeluarga dari umatnya. Yang jelas, sejak semula Allah mengendaki agar manusia berpasang-pasangan sebagai suami istri. Kendak Allah ini bisa kita baca dalam Matius 19 ayat 5-6 ketika dia berkata, Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Di sini Yesus mengutip atau menyitir gagasan yang ada dalam kitab kejadian. Bahwa sejak semula Allah mengendaki menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dan mengendaki agar mereka berpasang-pasangan membangun keluarga. Inilah gambaran awal ketika Allah menciptakan manusia. Adam dan Hawa diciptakan. Dalam arti ini sejak semula Allah mengendaki dan merencanakan adanya perkawinan, adanya lembaga hidup bersama antara suami dan istri. Ini sejak semula. Bahkan ketika menciptakan manusia pertama pun Allah menciptakan dalam seksualitas yang berbeda laki dan perempuan dalam ketersalingan satu sama lain. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang saling tarik menarik dan saling membutuhkan. Ini natural, natural. Maka tidak mengirankan kalau laki dan perempuan saling tertarik satu sama lain. Dan yang kedua adalah bahwa panggilan hidup, bahwa hidup berkeluarga merupakan panggilan hidup yang kudus. Menjadi sarana untuk menggapai kekudusan, sarana untuk mencapai kesempurnaan hidup. Seperti yang dikendaki Allah. Seperti yang berkata, Hendaklah kamu sempurna adanya seperti Allah Bapak sempurna adanya. Allah mengendaki sejak semula laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan sebagai suami istri dan membangun atau membentuk keluarga. Inilah kendak Allah yang pertama atas institusi atau lembaga keluarga. Yakni Allah mengendaki manusia, laki dan perempuan berpasang-pasangan menjadi suami istri dan membentuk keluarga. Karena itu suami istri mempunyai makna seperti ini. Suami istri merupakan pasangan yang senantiasa diharapkan selalu bergandengan tangan. Namanya juga pasangan ya, berjalan bersama menuju suatu tujuan tertentu. Yakni kebahagiaan, keharmonisan, sukacita. Dan bagi orang beriman, suami menjadi tanda rahmat bagi dari Allah bagi sang istri. Dan istri menjadi tanda rahmat Allah bagi sang suami. Yang satu menjadi tanda rahmat Allah bagi pasangan yang lain. Dan kita mempunyai suatu istilah yang sangat bagus sekali dari kitab kejadian. Yakni yang satu menjadi penolong yang sepadan bagi pasangannya. Menjadi penolong yang sepadan bagi pasangannya. Dalam perbedaan saling menyempurnakan demi kebahagiaan bersama. Demi kebahagiaan pasangan dan demi kebahagiaan anak-anak. Demi kebahagiaan keluarganya. Suami istri menjadi soulmate, belahan jiwa yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain kecuali karena kematian. Belahan jiwa. Artinya kalau sampai dipisahkan dibelah maka akan terjadi kematian. Maka harapannya jelas suami istri dari waktu ke waktu mulai sejak mengucapkan janji nikah sampai mati tetap bersatu padu. Karena dialah soulmate saya. Dialah belahan jiwa saya yang harus saya pertahankan sampai ke akhir dalam keadaan apapun. Kitab Kejadian dan Injil juga mengatakan mengenai hal ini bahwa suami istri menjadi satu daging. Artinya sehati, sepikir, seperasaan dan semakin padu dalam ikatan kasih. Inilah suami istri. Karena itu tidak bisa tidak suami istri setia mengabdi satu sama lain dalam suka dan duka hidup berkeluarga. Apapun situasinya, apapun kondisinya, pasangan suami istri dipanggil untuk menyetiai panggilan hidup berkeluarga ini. Sampai kapanpun, yakni sampai ajal menjemput. Kita lihat gambaran ini ketika orang menikah, ketika menyematkan cincin pada jari istri atau jari suami. Inilah gambaran laki perempuan yang menjadi soulmate, menjadi pasangan hidup. Mulai detik ini sampai mati. Inilah kendak Allah yang pertama. Kendak Allah yang kedua adalah bahwa pasangan suami istri itu dipanggil untuk berketurunan. Sebagaimana diungkapkan dalam kitab kejadian bab 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklokanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kelihatan sekali bahwa pasangan suami istri dipanggil terlibat di dalam karya penciptaan Allah. Pasangan suami istri dipanggil untuk membantu Allah dalam menciptakan manusia baru di dunia ini. Maka dalam arti ini mereka sungguh-sungguh terberkati karena sungguh-sungguh dilibatkan oleh Allah dalam karya penciptaan dan nantinya dalam karya penyelamatannya. Orang tua akhirnya juga mempunyai tanggung jawab untuk merawat dan mendek anak-anak. Begitu mereka dipasrai tanggung jawab untuk ngomong anak-anaknya, Maka mereka mempunyai tanggung jawab besar untuk merawat dan mendek itu dengan sepenuh hati, dengan penuh tanggung jawab dari waktu ke waktu. Dan dalam arti ini keluarga menjadi lembaga resmi untuk melahirkan keturunan dan melanggengkan generasi manusia. Untuk melanggengkan generasi umat manusia, tanpa keturunan baru maka generasi manusia ini akan punah, akan habis. Itulah sebabnya Allah mengendaki agar pasangan-pasangan suami istri itu beranak cucu bertambah banyak, Supaya akhirnya bangsa manusia bisa berkembang, berkelanjutan. Maka sangat sedih kadang-kadang keluarga-keluarga yang sangat mengharapkan anak namun tidak dianugerai oleh Tuhan. Berjuang mati-matian, berdoa dengan tekun mohon anugerah momongan tidak dikasih, Maka rasanya juga ikut perhatin bersama mereka. Namun juga yang punya anak pun juga kadang-kadang mengalami kesulitan-kesulitan macam-macam. Karena tidak punya jodoh, karena tidak bisa mempunyai kemapanan dalam kerja, dan lain sebagainya. Inilah dua impian Allah terhadap lembaga perkawinan, terhadap lembaga keluarga. Yakni laki perempuan berpasang-pasangan menjadi suami istri membentuk keluarga. Dan yang kedua pasangan ini bersama-sama membangun keluarga yang sempurna, Keluarga yang lengkap yakni dengan menghadirkan keturunan di dalam keluarga mereka. Inilah dua impian Allah yang diharapkan terjadi dalam setiap keluarga yang resmi di dalam kehidupan di tengah masyarakat kita. Coba lihat, inilah panggilan suami istri untuk menghadirkan keturunan dalam keluarga, Membangun kebersamaan, dan akhirnya berjalan bersama, menggapai kesempurnaan hidup. Lihat betapa bahagianya mereka ya, pasangan suami istri dapat ngomongan baru dan sungguh-sungguh membahagiakan. Mereka bertiga nampak serasi, nampak bahagia, dan semoga kita, semoga keluarga-keluarga Kristiani juga seperti ini semuanya, hadapan kita. Terima kasih telah menonton!